Hai kembali lagi di channel sekitar sebuah gundal di video kali ini kita akan melihat mobil Elf tahun 2020 yang barusan diambil dari Adiputro jadi karuseri Adiputro simak videonya Terima kasih telah menonton Nah ini dia penampakannya ZBUS 3MC Adiputro yang barusan dirilis dari markasnya sana di daerah Malang nah ini Mas Hendri pemiliknya dan itu salah satu youtuber juga di jelajah deso nah kita akan ngobrol-ngobrol mengenai mobil ini oke sebenarnya sudah lama sih Mas awalnya juga di komporing oh di komporing nih terus Mas Agung jelajahnya so ini memang tapi di satu sisi kan juga sudah punya pasar sendiri punya pasar kemudian awal mulanya saya ngambil high-east dulu ada high-east komuter kemudian kalau cuma satu kok pikir saya nanti agak juncing ya punya satu keluar terus kita nggak ada cara dengan mobil yang lain terus akhirnya saya memutuskan untuk mengambil Elf di samping high-east kemudian kenapa kok saya saya memilih pintu sliding ya kesannya biar berkesan mewah sama saya bikin sama dengan high-east high-east kan juga di pintu sliding kemudian yang Elfnya ini juga saya buat pintu sliding sama-sama sliding ya konfigurasi seatnya juga sama dengan high-east saya bikin sama hanya ketambahan ya hanya ketambahan 3 seat di depan mungkin ya yang membedakan kalau high-east kan 16 orang dengan driver ini 19 orang dengan driver perbedaannya dari tahun yang 2019 kayak apa sih ini sebenarnya itu yang bisa jawab Mas Agung kalau ini bisa dilihat di pintunya sini biasanya kalau unit NLR ya 55 VLX sangat ya sasisnya panjang untuk generasi yang sebelumnya ini kan NKR 55 oke NKR 55 long ini NLR 55 VLX sebenarnya hampir sama cuman untuk ini kabin bodi utama apa kabin utama bawaan dari pisu suhu dia lebih lebar dengan tampilan interior dalam juga sudah berubah total semuanya cuman untuk mesin sasis itu sama dengan generasi yang sebelumnya nah ketulang kalau ini pada umumnya memang untuk laung itu samping ini ada pintunya untuk penampahan ada dua yang model dua ada yang satu pun juga ada tapi pintu itu seperti ini bisa tutup seperti ini juga oke nah ketulang ini Mas Henry sendiri bikin ya sliding itu seperti ini kalau ini ini ada pintunya memang khasnya untuk isu suhu seperti ini ya ini tarik kalau yang HS itu kan tarik ini tapi tarik ini tarik oh yang dari bawah ya itu ya terus nanti untuk penumpang masuk untuk yang kebelakang memang kita harus ada yang menjadi apa ya semacam yang membantulah penumpang biar dia tidak kerepotan naik disini ada kait pengait tarik kita tarik baru dibuka oke jadi nanti penumpang bisa langsung masuk ke sana dengan nyaman lah dalam arti tidak tidak terlalu apa ya ribet tidak harus sulit misalkan orang yang berbodi besar pun masuk seperti ini mudah menurut saya kalau menurut jenengan sendiri gimana yang 2020 ini yang sliding ya memang menjadi lebih apa ya elegan lebih terkesannya mewah juga ya karena kalau di sliding jadi mewah juga terlihat tempat duduknya kan ini kan model kelas ekskutif lah katanya kan 2-1 kalau di bis itu kan 2-1 kadang ada yang satu-satu untuk yang dibikin captain seat juga bisa kayak gitu untuk penumpang dia lewatnya tuh tengah sini biasanya kalau dua pintu kan disini kan disini atau pintu lagi oh iya untuk yang belakang dia naik naik lewat sini harus untuk yang kebelakang harus dia harus anuk juga apa melipat tempat duduk kayak gitu kalau ini kan langsung tapi cuma satu pintu ya satu pintu aja nah ini juga tapi menurut saya dari Adiputra juga untuk dari dalam misalkan penumpang mau turun di sendiri turun tanpa harus dibukakan dari luar dia juga beda bisa membuka sendiri dari dalam cuman ini tarikannya itu eh berlawanan misalkan ini kan udah dibuka full kalau penumpang yang enggak tahu kan dia langsung narik gini kan ini enggak bisa Oh gitu ini ini harus di tekan dulu baru ditarik sekarang banyakan penumpang juga pinginnya juga cepet-cepet kan kalau yang lain itu memang ini tarik itu langsung dia melepas selain ini ada apa kancingnya disini begitu ini di tarik dia dia fleksibel lepas nah langsung untuk kayaknya disini Oh kalau selain itu di pintu kalau interiurnya gimana Mas yang lebih ngerti ini masih sama dengan generasi yang untuk yang NLR ya untuk interiurnya masih sama masih sama ya cuman mungkin dia sudah memperbaiki yang ini karena disini kalau sering dipakai itu dia ketar ya karena jalan yang rusak terus dia cepet katalah cepet ada bunyi-bunyi lah jadi semacam nggak nyaman tapi sekarang untuk Adiputra sudah 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 memulai sudah mulai memperbaikinya cuman untuk yang depan ini masih masih ada juga yang yang mana itu ya ini kan ini disini yang di ini apa blower oh ini ya iya ini biasanya ini kalau buat jalan dia anu ada suara bunyi guduk 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 tapi mungkin sekarang sudah sudah diperbaiki juga nah gitu terus soal AC AC ya biasanya kan di itu ya untuk yang kendaraannya tiga kali melakukan perbaikan merupakan semacam apa ya revisi atau apa ya inovasi baru kalau inovasi baru saya buka konstruksinya itu konstruksinya berubah-ubah untuk yang pertama kali keluar yang model ini ini disini dibikin ini kan untuk kondensor kondensor AC ini yang sekarang ini di tengah agar dia lebih dekat dengan mesin apa namanya kompresor kompresor saya lebih dekat otomatis untuk untuk proses disini kan untuk mendinginkan ya itu lebih cepat dalam maksudnya masih kalau dekat itu kan perangkatnya enggak terlalu panjang kalau yang generasi pertama yang ini untuk kondensor di belakang ini ada yang oh saya di kanan ke kiri ya kanan kanan ya otomatis kan dia membutuhkan pipa panjang pipa panjang ya menyesuaikan bodinya juga jadi sering problem oke karena pergerakan mesin terus pipa cepet jebol nah ini bagasi ya ini bagasi sekarang ada bagasinya ada bagasinya ya ada bagasi tambahan mungkin untuk nyimpan-nyimpan kayak apa ya kunci atau kebutuhannya driver kalau perjalanan jauh lah kalau kalau kita sendiri sudah ada di belakang oh ya wah ini penampakan belakang ini Oh di sini oke pada disini wih yo jembar juga ya dong krak kunci-kunci masih op3k Oh mungkin ini kikung wudu ya oke stiker stiker ikut depan nah ini tuh untuk bagasinya barang untuk penumpangnya juga sekarang cukup luas biasanya Pak segini masih hanya ini bisa untuk untuk naruh koper yang besarpun sekarang muat berarti emang kalau untuk dimensi panjangnya sama berarti ya panjangnya lebih panjang inilah lebih panjang ini dibanding yang sebelumnya Iya berapa Pak Anu ini sekitar enam meter berapa yang masih 7.7 oh 7.2 nah kalau yang sebelumnya cuman 6 meter 20 cm 6 meter 20 terus di kalau ini lebih panjang dan lebih lebar makanya untuk ini akan masuk ke dalam ya karena saya lihat dimensinya di sasis yang NLR sama NKR itu sama baik apa sumbu sumbu ruda antara depan belakang itu barangnya sama CC nya mesinnya pun sama sama ya boleh lihat ke depan mas bagian driver nah ayo Mas Hendri langsung di coba karena mungkin cara hidupin karena anaknya menggambang langsung dengan pemiliknya gimana ini tanya-tanya ini Mas sebetulnya kalau hidupin sih sama aja sih Mas dengan mobil pemiliknya lain hanya akan sedikit di ini ya kadangkan ada juga yang kalau menghidupin di injek pemiliknya memang untuk perlakuannya kendaraan ini berbeda Mas dengan kendara-kendaraan karena dia udah pakai turbo ya ya Mas ya perlakuannya beda dia harus perlakuan yang halus karena ada kalau misalkan mau dimatikan mesin malah di keber di player kayak gitu itu enggak bagus 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 suaranya khas kan atau bisel yang Isuzu emang lebih halus ya masih lebih halus ya lebih halus ya lebih halus menurut saya sama-sama mikrobus Isuzu dia lebih halus karena ya karena mesinnya mesinnya lebih halus itu terus bandelnya bandelnya hampir sama juga masih lebih ngirit karena CC nya dia cuma 2800 CC ini 2800 CC dengan bodi besar ini CC nya cuma 2800 ya hanya saja kalau untuk ditanjakan agak ngelepen ya agak lambat kayak gitu bagian depan ini adalah ini AC ya kalau kita menghidupkan ini ini untuk depan 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 tambahkan kecepatannya lebih besar oke ini lampu ini lampu indikator AC oh AC ya kalau hidup berarti ada trouble di AC ini untuk ini untuk audionya ya audio untuk apa namanya karaoke dan segala oke jadi udah ada TV juga ya di belakang ya ini fullspec fullspec ini dia sudah lengkap semua fullspec itu mulai dari audio video AC ini sudah komplit dari adiputro langsung yang enasan makanya ya juga hasilnya cukup bagus karena sudah katakanlah di anu lah apa garansi garansi berapa bulan berapa tahun kalau dari adiputro sih tidak menyebutkan beberapa tahun hanya saja kalau ada trouble langsung suruh menghubungi dan oke itu berupa kerusakan apa aja mas usahkan apa aja di tanggung dari AC kemudian mungkin kalau kabin-kabin dan segala macem dari chat dan segala macem itu adiputro masih bisa oke mungkin 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 juga karena fullspec ya mas ya saya nggak tahu juga sih kalau ini kita harus nyari apa yang bikin AC nyari kalau perat apa-apa ya perni-perni nya ya ini harga berapa sih mas kemarin dibeli kalau harga kita ngomongin harga cacis dulu ya kalau harga cacis kan memang di masing-masing daerah itu kan berbeda ya betul-betulan kemarin saya ambil on the road di bulan April 2020 itu kena harga 270-700 cacisnya kemudian untuk taruh serinya karena saya fullspec itu kena di harga 246-300 cacis itu sudah dengan sliding sudah dengan sliding ya total ya sekitar 500 cacis oh di masa pandemi ini ya mas ya jadi harus benar-benar punya tabungan yang banyak untuk membeli itu ya ya paling nggak selain itu memang kita harus anulah kita mencari kerjasama baik agen teman-teman komunitas sesama parental ya biar paling nggak ada anulah jadi saling anulah ya sekalipun kita mempunyai kita lagi kosong mungkin dari tempat yang lain teman yang lain bisa menyesal juga gitu kan oke jadi saling terkait kalau kita berdiri sendiri dan komunitas ya saya rasa juga anulah juga susah juga ya kalau kebetulan apalagi kita di istilahnya di dunia pariwisata itu harus banyak-banyak kita membangunan booking ya hmm berarti yang dikatakan oleh mas Atung bisa di aben mungkin di komunitas-komunitas dan sebagainya ini baru keluar kapan mas? ini baru keluar kemarin tanggal 28 ya 28 Agustus ya oh ya belum baru kemarin ya ini baru mau dikit mas baru dikit ini baru juga belum jadi tapi udah ada pesanan masuk mas pesanan masuk sebenernya sudah ada ada beberapa yang pertama aslinya tadi di tanggal 17 ya mak kelihatannya diundur ya mas diundur mungkin kan ya nanti kita nggak tahulah sambil jalan aja nah ini ada jamnya ada yang di belakang sini ada jam digital lagi di samping hmm terus kalau ini ya sama ya mas ya ini masih baru jam 697 ya pulang pergi malang pulang pergi wala oke ini juga ada tempat minuman minuman cilik maksudnya makanan juga bisa isi AC ini untuk tempat beso oke makasih ya mas ya siap oke itu tadi bincang saya dengan pemilik kendaraan unit sekaligus dengan Rimo dengan mas Agung yang di belakang itu dari ee youtube jelajah beso yang mengulas soal-soal per elfan untuk sekian dulu jangan lupa ee like, share komen juga mungkin jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya bye-bye